Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update lagi keadaan market crypto. Cukup berbeda ya sentimennya kita lihat sekarang ini ada sedikit relief rally. Kita bisa lihat market crypto ini sedikit hijau naik 3,4%. Nanti kita coba bahas juga di video kali ini kira-kira kedepannya bagaimana nih. Apakah kita akan mengalami further downside atau penurunan lagi atau bagaimana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk bantu videonya gitu ya. Bantu support channel ini dengan cara like videonya ataupun share ataupun subscribe juga ya. Thank you semuanya untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja untuk pembahasan update keadaan market crypto ya. Untuk hari ini kita lihat Bitcoin memang sedikit mengalami penguatan. Kemarin sempat ke 34.000 ya atau bahkan 30 berapa nih. Kita coba lihat dari technicalnya ke 33.900an ya. Ke 33.900 tapi sekarang dia ada penguatan sekitar 1,3%. Dan ini membuat market crypto sedikit ada kenaikan. Apakah ini kenaikannya cukup kuat? Sebenarnya kalau menurut saya sih masih kurang kuat. Kita lihat hanya naik sekitar 3%. Bandense 6%. Untuk Cardano 10% ini masih cukup lumayan. Terra Luna 13%. Ini teman-teman bisa perhatikan beberapa crypto yang strong atau yang fundamental kuat. Tapi yang memang lagi ada sentimen positif. Biasanya itu adalah crypto-crypto yang rally-nya lebih tinggi daripada yang lain gitu ya. Kalau kita judge mungkin kita bisa pakai website lain, CoinGecko ya. Ini kalau kita perhatikan secara 24 jam untuk top 100 coin. Ada Shiba Inu. Ini save moon kita ignore aja ya. Kita nggak akan terlalu bahas. Ada Shiba Inu ini naik 18%. Ada Harmony One naik 14%. Phantom juga lagi kuat. Nanti kita bahas sedikit tentang Phantom. Bagaimana mungkin dalam beberapa hari ke depan untuk FTM. Terra Luna juga lagi kuat. Kita ada Kwan, ada Loopring, Atom, dan lain-lain. Kalau untuk Crypto Firingate Index bagaimana? Untuk Firingate Index. Nah ini kita sudah di level 11 lagi. Bisa dibilang ini sudah low-nya lah gitu ya. Nah yang menariknya. Satu hal yang cukup menarik. Di beberapa video terakhir kita sempat bahas tentang indikator ini. Atau indikator Alt Coin Season Index gitu ya. Di mana kalau misalnya kita di atas 75. Ya 75. Berarti artinya Alt Coin Season. Kalau di bawah artinya Bitcoin Season. Memang kalau teman-teman perhatikan. Teman-teman nonton beberapa video yang lalu gitu ya. Kita sempat bahas. Walaupun kemarin kita lihat ini bisa dibilang indikatornya sudah di atas ya. 78, 76. Kalau tidak salah pada saat kita bahas. Memang sempat saya mention juga. Di mana feelingnya tuh, rasanya tuh untuk saat ini memang bukan Alt Coin Season. Karena kenapa? Karena walaupun naik ke atas ini. Alt Coin Season sebenarnya bisa kita bilang. Yang terjadi pada saat memang benar-benar Alt Coin ini performing. Kita lihat seperti yang di tahun lalu gitu ya. Di awal tahun lalu. Maret, April, May gitu ya. Nah ini bisa kita bilang Alt Coin Season. Lalu sebelumnya juga di... Bukan. Di sini. Di 2018 kalau tidak salah. Nah iya. 2018 di sini ini juga Alt Coin Performing ini juga bisa dinamakan Alt Coin Season sebenarnya ya. Jadi sebenarnya Alt Coin Season itu nggak selalu bisa data setiap di atas 75. Ini artinya Alt Coin Season. Tapi untuk teman-teman yang nggak tahu. Ini bagaimana sih cara menghitung indikator ini. Intinya adalah. Nih. Teman-teman bisa baca. If 75% of the top 50 coins perform better than Bitcoin. Artinya Alt Coin Season. Kalau misalnya 75% berarti mayoritas ya. 75% itu untuk top 50 coin. Crypto paling besar. Ke 50 crypto paling besar. Lebih bagus dari Bitcoin performanya. Itu namanya Alt Coin Season. Dan bisa kita lihat ini. Pada saat dump terjadi ya. Teman-teman bisa perhatikan. Pada saat dump terjadi. Boom. Ini kita langsung turun ke bawah. Sampai ke level 43 lagi. Gitu. Dan ini memang sudah sempat kita alami juga sih. Beberapa kali. Kita naik ke atas. Langsung turun lagi. Naik ke atas sedikit. Langsung turun lagi. Istilahnya ada rejection lah di sana ya. Nah itu untuk Alt Coin Season-nya. Lalu bagaimana nih sekarang? Sekarang tetap aja kita bisa memilih. Alt Coin-Alt Coin yang memang cukup bagus gitu ya. Kita harus melakukan fundamentalnya. Secara fundamentalnya juga gitu. Secara sentimen dan lain-lainnya. Nah tapi untuk sekarang. Memang sempat kita update juga nih. Tentang Bitcoin Estimated Leverage Ratio. Nah ini yang masih saya sedikit concern. Atau masih saya sedikit perhati-hati di market itu. Kenapa? Karena memang bisa dibilang. Untuk Leverage Ratio-nya ini kita lagi out time high. Dan belum ada penurunan yang cukup drastis gitu ya. Jadi ini masih concern. Masih saya perhatikan juga. Kapan kita at least bisa ada penurunan juga di Leverage Ratio. Mungkin dengan ada kalau Leverage Ratio-nya menurun. Berarti mungkin keadaan market lebih aman lah. Kira-kira seperti itu ya. Tapi teman-teman kembali lagi. Harus do your own research. Nah tadi kita ada mention juga di depan video. Mau bahas sedikit tentang Phantom ataupun crypto-crypto yang lagi performa ini cukup bagus juga ya. Outcoin lah istilahnya. Dan ini bisa kita judge ini sebagai satu additional website juga. Yaitu DeFi lama. Teman-teman bisa perhatikan ini biasanya untuk crypto-crypto yang di layer 1. Ini biasanya lebih karena crypto-crypto yang cukup besar lah. Udah ada ekosistemnya. Seperti Ethereum. Kita ada Terra Luna. Ada Binance. Phantom, Avalanche, Solana, Matic, dan lain-lainnya gitu ya. Dan memang kalau kita bisa perhatikan. Ini kita bisa judge aja dari Koen Gecko disini. Dalam 24 jam terakhir ya kita ada Phantom, ada Terra Luna. Ini naiknya cukup lumayan. Sekitar belasan persen gitu ya. Kenapa mereka bisa naik? Karena memang kalau kita perhatikan dari total value lock-nya sendiri. Ini naik 4 persen. Phantom bahkan naik 48 persen. Gitu ya. Tapi saya mau mention juga disclaimer untuk teman-teman yang holder Phantom juga. Walaupun ini naik. Bukan artinya dia akan terus naik kalau kita zoom ya. Kita masuk ke dalam Phantom sendiri ya. Ini bisa teman-teman perhatikan ini total value lock-nya ini naiknya signifikan sekali ya. Kita ada di bulan November akhir 2021. Ini saya coba zoom sedikit disini. Nah ini ya. Lihat ya. Ini ada datar sideways disini. Lalu ini sempat naik nih. Di akhir tahun 2021 nih. Naik. Ada penurunan sedikit. Lalu ini naiknya signifikan banget. Atau ada signifikan increase. Kenapa? Karena memang ini sempat kita mention juga. Di beberapa video terakhir yang mengenai Phantom. Mana ya. Disini teman-teman bisa cari. Nanti mungkin saya coba link ini di deskripsi juga. Dimana memang akan ada project yang mau launching. Itu dari si Andre Cronje sama si Daniel Sestagali kalau nggak salah ya. Itu untuk project DeFi yang memang cukup besar dan dinantikan. Dan itu projectnya untuk komunitas. Community lah istilahnya. Jadi community. Dan itu di judge sebagai total. Dengan total video lock-nya. Jadi bisa dibilang kenapa Phantom ini naiknya cukup signifikan sekali. 48% secara total video lock. Karena hal itu ya. Berarti artinya apa? Berarti artinya kalau misalnya dia ke depannya atau beberapa hari ke depan ini. Karena udah mau launching juga mungkin ada sedikit koreksi. Ya itu mungkin hype-nya lagi sedikit sentimennya agak menurun. Tapi kalau secara fundamental saya juga masih untuk long-term view. Saya cukup yakin dengan fundamental Phantom sendiri atau FTM ya. Kembali lagi decision di tangan kalian juga ya. Jadi itu untuk FTM masih cukup bagus, cukup menarik. Nah sekarang kita bahas aja tentang Bitcoin deh. Kita update tentang Bitcoin. Terakhir kali kita coba ke chart kita sebelumnya yang ada copy trade-nya ya. Nah disini yang ada grafiknya ya. Ini memang sempat kita bilang ini bisa play out. Tapi ternyata sebenarnya belum confirm ini nggak bisa play out sih sebenarnya ya. Ini masih di tengah-tengah. Tapi kalau menurut saya untuk kita bisa reversal dengan cepat sekali ini kemungkinannya cukup kecil lah. Probabilitas kita mengalami hal ini. Nah untuk sekarang bagaimana? Coba untuk sekarang. Sempat kita kemarin bahas tentang cara mengambil Fibonacci ini. Dan kita bisa lihat disini memang support 1,272-nya atau sekitar 35 ribuan ini masih cukup bertahan lah. Jadi ini cukup bagus bisa bertahan. Dan nanti kita lihat ke depannya bagaimana. Lalu kalau misalnya kita perhatikan ada beberapa indikator yang saya mau kasih lihat. Yang pertama itu adalah ini RSI ya. Secara RSI. Kalau misalnya teman-teman perhatikan disini. Mana ya? Relative strength index. Intinya kalau misalnya untuk teman-teman yang kurang familiar dengan RSI. Intinya. Kita coba zoom ya. Kalau misalnya RSI-nya di atas 70. Berarti ini artinya suatu keadaan dia sudah overbought. Atau sudah dibelinya terlalu banyak dan harus biasanya mengalami koreksi lah. Istilahnya kalau di atas sini. Kalau di bawah sini artinya udah oversold. Orang-orang sudah jualnya terlalu banyak. Udah banyak banget yang jual dan mungkin akan ada rebound sebentar. Kira-kira seperti itu. Ini kita bisa lihat pada saat Bitcoin di atas level 70. Biasanya seperti ini. Kita lihat ada candle merah lah. Istilahnya bisa dia mengalami koreksi sebentar. Di sini ya. Lalu di sini sempat ada top. Di sini ada koreksi lagi. Di sini juga ada top gitu ya. Ada koreksi ya. Dan sebaliknya juga kalau di bawah. Tapi kalau misalnya kita zoom secara RSI di sini. Kalau teman-teman perhatikan. Kita bisa bikin garis deh di sini ya. Kita bikin garis di bottom-bottomen nih. Di sekitar 20-an nih. Kalau teman-teman perhatikan secara RSI sendiri. Ini Bitcoin udah lebih bawah dari bulan Mei. Yang sebelumnya. Kita bisa perhatikan di sini. Jadi bener-bener bisa dibilang ini keadaan dari secara sentimen pun. Dari RSI sendiri ini udah lebih parah dibandingkan dengan yang tahun 2021. Yang Mei 2021. Kira-kira seperti itu sih ya. Jadi mungkin memang untuk beberapa hari ke depan. Kalau saya rasa ini mungkin ada potensi di mana Bitcoin. Sedikit mengalami relief rally. Atau kenaikan sebentar. Nah pertanyaannya. Apakah pada saat dia terjadi relief rally. Ada berita-berita sesuatu yang terjadi. Atau tiba-tiba bisa pump dan lain-lain. Nah itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau saya rasa. Kembali lagi. Probabilitasnya mungkin sedikit kecil. Dan lebih besar mungkin kita bisa mengalami konsolidasi dulu di sini. Kalau saya yakin sih mungkin Bitcoin masih bisa mempertahankan support. Atau ranging. Mungkin sedikit sideways di area level ini. Selama beberapa minggu ke depan sih. Kira-kira gitu sih untuk analisa saya ya. Tapi kembali lagi. Harus disclaimer on juga. Teman-teman harus do your own research. Nah. Kalau kita lihat dari tadi. Kita sudah bahas RSI. Nah mungkin kita bahas juga nih. Kalau misalnya teman-teman yang belum kelupaan ini. Memang teman-teman bisa perhatikan juga. Secara. Korelasi dengan stock market. Atau apalagi khususnya di S&P 500. Atau pun Nasdaq. Di saham Amerika ya. Dan kita bisa perhatikan. Kalau untuk sekarang memang saham Amerika sendiri yang kita bahas di video ini ya. Market crypto crash. Ini memang udah hit supportnya sih. Kalau teman-teman perhatikan ya. Di sini kita lihat. Ini ada resistancenya. Ada supportnya. Ada supportnya. Dan ini kita lihat ini kemarin tanggal 21 Januari. Karena kan stock market cuma buka untuk weekday saja ya. Hari kerja. Ini juga sudah hit support. Jadi ada kemungkinan. Dimana mungkin pada saat stock market buka gitu ya. Di hari Senin depan. Di waktu Amerika. Mungkin ada sedikit bisa rebound lah. Istilahnya karena ini hit supportnya juga. Ini kita tarik garis Fibonacci nya juga. Ini persis di level Fibonacci 0,786. Kalau misalnya stock market hijau. Mungkin juga Bitcoin bisa hijau. Kira-kira seperti itu ya. Untuk korelasi dengan stock market. Nah. Tapi kalau kita bahas. Kita kembali lagi bahas tentang Bitcoin ya. Di chart by Bit. Nah. Oke. Sekarang ini kita masuk. Nah. Kalau misalnya mungkin ada potensi. Kalau kita zoom ke time frame 1 hari ya. Nah. Zoom ke 1 hari. Tapi 1 jam. Kalau kita lihat zoom time frame 1 jam. Ini time frame short term time frame. Nah. Ini saya kasih analisa saya. Nah. Ini mungkin kalau kita lihat dari sini. Mungkin ada potensi. Dimana Bitcoin bisa membuat. Pattern. Ascending wedge. Ascending wedge ya. Kita bisa lihat dari sini. Dia ada resistance di atas. Di sekitar level 36 ribu. Ke bawah. Ke reject. Tapi ini kita selalu membuat high yang baru sih. Gitu ya. Ini lower yang lebih tinggi. Lower yang lebih tinggi. Dan lebih tinggi. Gitu ya. Jadi kita membentuk ascending wedge. Dan di sini. Kita mau lihat nih. Apakah kita bisa breakout atau enggak. Istilahnya di sini. Kita ada rejection sedikit nih. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Kita ada rejection di sini. Ada rejection di sini. Nah mungkin kita bisa konsolidasi sedikit. Turun ke sini. Nah mungkin dalam beberapa jam ke depan. Kita lihat apakah kita bisa break atau enggak. Kalau misalnya kita bisa break. Secara time frame short. Time frame. Mungkin ada potensi kita bisa close candle weekly ini. Karena ini udah di candle hari minggu ya. Jadi ini udah candle weekly. Kita mungkin bisa close. Di sekitar level 38 ribuan. Dan kalau misalnya kita bisa close. Di candle 38 ribuan. Mungkin masih bisa dibilang. Masih ada harapan sedikit lah. Untuk bulls gitu ya. Dimana Bitcoin masih bisa naik. Berarti masih ada sedikit sign of strength gitu ya. Kalau kita lihat dari time frame lilinya. Nah. Kalau kenaikan seperti ini ya. Berarti naik sekitar berapa persen nih. Naik sekitar 6,4 persen. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk secara short term time frame. Nah pertanyaannya adalah. Let's say kita beneran naik ke atas gitu. Kalau misalnya kita naik. Apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin ada potensi. Di sini banyak orang yang juga take profit sih. Menurut saya. Mungkin ya. Karena kita udah turun. Mungkin ada banyak yang take profit. Lalu ini kita masih ada further downside lagi. Kita malah turun lebih dalam lagi. Karena di sini orang take profit. Turun ke bawah. Dan mungkin bisa sampai hit. Level. Fibonacci 1,414. Di sekitar level 32.800an. Atau bahkan ke support quadnya. Itu di level yang kita bilang nih. Di level 29.500. Gitu ya. Ini harus. Kalau misalnya level support quad ini. 29.500. 28.000. Ini memang bener-bener kita harus mempertahankan support ini. Karena kalau misalnya kita jebol dari support ini. Atau kita crossing di bawah. Ini cukup berbahaya. Apalagi untuk bitcoin ya. Kemungkinan untuk naik ke atas lagi. Sedikit kecil. Kira-kira itu aja sih. Untuk update saya. Tentang market crypto. Apalagi bitcoin. Untuk hari ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini. Jangan lupa untuk share videonya. Like dan juga subscribe. Thank you for watching. And see you in the next video. Bye-bye.